Dinilai mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik kepada Presiden Jokowi Dodo, mantan Ketua KPK Agus Raharjo diadukan ke Baris Krim Polri oleh Persaudaraan Aktivis dan Warga Pandawan Nusantara. Persaudaraan Aktivis dan Warga Pandawan Nusantara membuat aduan perkait dugaan pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan mantan Ketua KPK Agus Raharjo kepada Presiden Jokowi Dodo. Sejumlah bukti berupa video tayangan wancara turut dibawa untuk diserahkan ke penyidiki. Lapor menyebut Agus Raharjo sengaja menyebarkan fitnah demi menaikan elektoral Agus yang maju sebagai calon DPD. Narasi yang disampaikan itu adalah syarat kuat dengan unsur fitnah dan pencemaran nama baik dan lakabat dari Presiden. Ini kesannya ada motif politik elektoral gitu. Maksudnya apa? Bahwa saudara AR ini kan saat ini sedang mengikuti pencalekan sebagai anggota calon DPD RI dari periode 2024-2019. Di program ROSI beberapa waktu lalu Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo mengungkap kesaksian saat Presiden Jokowi pernah meminta KPK menghentikan penyidikan kasus KTP elektronik dengan tersangka Ketua DPR kala itu, Stia Novanto. Agus menyebut Presiden Jokowi memanggilnya sendirian membahas kasus korupsi KTP elektronik. Bahwa ada nama-nama termasuk Pak Firly ini menjadi pimpinan KPK, tapi Pak Agus Raharjo...